Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan tes produknya FUJITSU ini adalah ScanSnap S1300 ya ini portable banget untuk unit ini dan saya akan tes terlebih dahulu buat Andri Safari di Tokopedia ini udah support polio ya Andri Safari di Tokopedia untuk unitnya FUJITSU ScanSnap S1300 saya akan tes terlebih dahulu terlebih dahulu dan saya sudah menginstallnya jadi letaknya gak ada di desktop sini letaknya dia ada di bar bawah kita klik disini dan disini ada kuruf S ya yang warna biru kita klik kanan saya akan coba ScanButton oh tadi saya sudah coba ScanButton ya di apa namanya di S1300 300 ya saya akan coba di folder saya ScanSnap folder disini saya setting tampilannya sebetulnya sama ya sebetulnya tampilannya sama jadi disini saya cek aplikasinya saya taruhnya di picture nantinya terus scanning automatic solution resolusinya saya pakai 150 aja auto color detection saya pilih color aja anda mau pakai automatic juga boleh pilih yang paling atas disini terus saya kasih duplek ya saya kasih duplek blank page nya saya gak centang ya ini juga continue nya saya gak centang rotation disini saya no rotate jadi tampilannya nanti portrait ya bukan landscape ya untuk file option nya disini saya ada PDF dan juga JPEG jadi saya pakai PDF aja ini udah support OCR ya untuk di unit ini dan untuk paper disini ada automatic detection anda juga bisa pilih disini maksimalnya di legal untuk unit ini legal saya pakainya A4 jadi saya pilih yang paling kedua ya yang kedua 2.10 saya pilih ini kalau sudah kita klik apply dan juga ok ya nah tampilannya dimana gitu kan oke disini untuk tampilannya saya taruh dulu untuk dokumennya ini saya taruh beberapa lembar saya taruh aja seperti ini paper guide nya jangan lupa dipasihin oke untuk setting di folder nya kita klik kanan disini di logo ini klik aja duplek disini ya klik aja duplek ini dia tampilan dari hasil scan nya dan ini performa dari unit nya ya nanti tampil seperti ini dia untuk performa unit nya proses scanning ya dan ini proses preview ya untuk preview di unit nya disini juga udah kelihatan sih pada saat scanning nya oke itu aja untuk hasil test nya di unit ini dan untuk kelengkapan di unit ini saya kasih copy CD driver tambah data juga ada perlengkap dan disini sudah finish nah kalau misalkan anda mau tambah dokumen silahkan ditambahin lagi dokumen nya disini di unit nya ya disini terus kalau sudah klik aja continue continue atau silahkan tombol scan yang warna biru itu dipencet aja ya kalau misalkan seperti ini sudah kita klik finish nah nanti scan to folder ada bisa ke email ke print ke mobile ke google ya bisa disini scan to folder picture disini ini nya jpeg ya ini semuanya jadi jpeg kalau yang tadi disini untuk pdf ya ini untuk pdf nah ini anda juga bisa ubah untuk folder browse nya folder nya selain dari pada dokumen ya saya tes disini atas nama Andri Sapari ya disini ya disini oke seperti itu kita save oh disini sudah ada jadi saya kasih nama lagi disini tadi saya udah coba atas nama yang sama saya kasih 2 aja ya Andri Sapari 2 kita save oke terus kita cari disini ini di dokumen Andri Sapari 2 ini dia untuk hasilnya kita scroll aja ke bawah ke atas ini untuk hasilnya disini gak ada garis goreng kita rotate aja seperti ini Alhamdulillah bagus tulisannya juga jelas ya oke itu aja untuk hasil tesnya sekian terima kasih Haturnuhun Assalamualaikum yang terima kasih terima kasih Terima kasih.